di malam itu pocong gitu lah masa iya pocong gitu mana ada pocong ke rumah nyamperin satu persatu lah orang tadi malam begitu istrinya tuh gak percaya kamu ngarang kamu gini doang nakut-nakutin aku atau apa gitu ya pas paginya istrinya lagi biasalah beli sarapan atau apa cerita itu tuh berarti suamiku bener ya tadi malam itu baik kali ini ada satu cerita datang dari mas wawan mas wawan sendiri itu adalah kawan ya atau biasa manggilnya tuh wawan doang gak pake mas karena kita itu seumuran sebenarnya jadi wawan itu tinggal di beberapa kampung dari sini agak sedikit ya lumayan cukup jauh kalau ditempuh pake naik motor kurang lebih sekitar 15-20 menit nah ada satu kejadian yang baru termasuk baru sekitar 2 minggu yang lalu di kampungnya mas wawan yang memang agak sedikit masuk kesana deket dengan area-area persawahan seperti itu ini bukan kampungnya berayung beda lagi tapi kalau ditarik garis lurus ya nyambung juga gitu nah di kampungnya wawan tersebut itu pernah beberapa minggu yang lalu itu diisukan atau diributkan dengan satu kejadian yang konon katanya beberapa warga itu diteror oleh satu sosok yaitu sosok pocong termasuk wawan sendiri dan keluarganya itu pun kena nah ceritanya itu begini ingat dulu ya jadi waktu itu wawan malam-malam entah jam 11 atau jam 12an lah yang jelas dia itu keluar rumah disitu nongkrong bawa kopi sendirian itu kurang lebih sekitar jam 10 malam keluar rumahnya itu jam 10 malam entah udah berapa lama wawan itu duduk sendirian disitu sambil ngerokok sambil nunggu ngantuk lah waktu itu nah jadi gambaran kampungnya mas wawan itu meskipun itu areanya di persawahan tapi sebenarnya rumahnya itu padat disana tapi memang antara satu rumah dan rumah yang lain itu ada sentongan itu ada lorongnya nah ada jarak kurang lebih ya antara 1 meter 2 meter 3 meter gitu ada inilah gak rapet-rapet banget gitu memang ada beberapa titik kebun disana ada kebun pisang ada cuma gundukan pasir sama batu batak mau dibangun rumah segala macem kayak gitu kalau malam di kampungnya mas wawan sendiri atau kampungnya wawan sendiri itu udah dari jam 9 aja atau bahkan dari jam 8 malam itu sebenarnya udah sepi kalau zaman dulu mungkin masih rame masih banyak orang nongkrong disana nah belakangan anak muda yang ada di kampungnya wawan itu pada memilih untuk keluar kota sana untuk mengadu nasib di kota alhasil ya yang seumurannya wawan sekarang yang tinggal disitu itu gak terlalu banyak karena itu mereka udah menetap di luar kota pulang saat lebaran doang jadi kampungnya itu sepi ada banyakan orang tua sama ya anak-anak yang masih kecil yang masih belum boleh keluar kota gitu ya jadi kalau sore memang rame jam 5 atau mungkin selepas mahrib kurang lebih sampai sekitar setengah 8 jam 8 itu masih lumayan cukup rame tapi udah jam 8 ke atas anak-anak udah disuruh pada masuk yaudah kampung itu jadi nyanyet gitu jadi sepi banget apalagi jam 10 malam saat wawan tadi duduk disana lagi santai-santai nah secara nggak sengaja jadi rumahnya mas wawan itu rumahnya wawan tadi ini berderet ya tetangga-tetangganya gitu sampai kesana nanti di ujung itu sawah sawah itu udah gelap udah nggak kelihatan karena udah nggak terjangkau sama lampu warga wawan itu lagi duduk di teras disana ada tiang-tiang penyangga ininya ya apa namanya plafon atau apa pokoknya itulah dia lagi duduk disana ngadep ke arah sawah yang gelap disitu lagi ngerokok begini tiba-tiba dia tuh ngelihat tung gitu ada sesuatu yang melompat ke tengah-tengah jalan dan itu adalah sosok pocong jaraknya ada 50 atau 70 meter lumayan cukup jauh wawan pun dia sempat kaget gini kan tapi itu tadi dia tetap berusaha tenang itu beneran pocong atau orang ngeprank gitu atau orang iseng-iseng doang jadi pocong-pocongan dia tuh sendirian itu kayak bolak-balik di jalanan tersebut di deket sawah itu ya karena memang gelap tapi kan warna-warnanya putih itu kan jadi kontras bolak-balik bolak-balik itu orang iseng atau emang beneran pocong sih sebenarnya kata mas wawan dalam hati ya wawan pun penasaran ada mungkin sekitar 5 menit itu bolak-balik bolak-balik doang kelihatan di kejauhan oh iya rumah terasnya wawan itu dari jalanan sendiri itu kurang lebih sekitar 4 meter gak pake pager yang tinggi gitu gak cuman pager semenan itu kurang lebih sekitar 1 meter di ininya juga ada bolong-bolongannya itu jadi 1 meter itu masih kelihatan di karena rumahnya wawan sendiri itu lebih tinggi ya ini agak ceruk nanti jalan itu tinggi lagi pokoknya dari tempat duduknya wawan itu kelihatan ke arah sana nembus wawan pun berdiri disitu penasaran dia pun bukan mendekat ke arah pocong tadi tapi ke arah ini loh tembok pagernya sih wawan itu kesana merahatin itu bener atau bukan gitu ya terasnya sendiri itu lampunya dimatiin ini nyampeng rokok begini itu ditutupin biar cahayanya itu gak terlihat dari sana sengaja itu beneran atau bukan cuman bolak-balik gitu 2-3 lompatan bolak-balik terus itu tuh orang tapi kalau orang kok isengnya kelewatan ini udah 5 menit lebih tapi kok dia masih mondar-mandir mondar-mandir seperti itu sampai akhirnya wawan sendiri itu bukan tipe orang yang penakut itu bukan kenapa karena dia itu terbiasa hidup di kebun di belakang rumah wawan itu kebun dia kalau malem-malem buang air segala macem itu kamar mandi sama toiletnya itu masih misah sama rumah berani dia kesana gak ada masalah sama sekali termasuk malam itu bukan rasa takut tapi penasaran ini tuh pocong beneran atau pocong-pocongan dia pun penasaran makin keluar jalan dia buka baju gitu cuma pakai sarung doang tangannya megang rokok dia pun menuju ke tengah jalan gitu mastiin itu beneran atau enggak sampai akhirnya si sosok pocong tadi mungkin ngeh gitu ya ada yang ngeliatin dia pun berhenti saat berhenti itu ngadepnya ke samping jadi wawan itu ngeliatnya dari samping terus kemudian dia tuh muterin badan gitu dalam hatinya wawan itu nganggep itu tuh ah ini ngeprank gitu dalam hatinya wawan itu ngomong kayak gaya kayak dipocong-pocongin gitu maksudnya kayak diniru-niru-niru gaya pocong beneran itu kayak gerakannya kayak dipata-patahin gini nengok-nengokin wawan berdiri aja gitu peteng-teng-peteng waktu itu karena dia belum ada rasa takut toh jaraknya juga jauh waktu itu dia ngeliat ke arah wawan kali ini tuh udah ngadep kesini ke arahnya wawan mereka tuh udah adep-adepan wawan itu masih push gitu push siapa ini gitu kalau ngedeket gebuk gitu kalau misal orang ngeprank ngerjain kayak gitu kan takutnya bahaya gitu kan ditungguin sama wawan itu diem aja saat diem pun lumayan cukup lama mungkin ada sekitar 5 menit lagi lah kayak gitu ditungguin lama eh si sosok pocong tadi lompat duk gitu kan wawan makin yakin ala ini ngeprank kalau pocong beneran itu lompatnya pasti jauh ini kayak lompat biasa kayak orang tuk 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 sekitar 3 lompatan kemudian si pocong tadi itu lompatnya jauh banget itu bener-bener di luar inilah kalaupun itu orang itu gak bisa kayak gitu ini lompatnya tuh terlalu jauh dari situ wawan itu mulai berpikir asem ini jangan-jangan beneran ini jangan-jangan beneran ini lompat lagi jauh lagi lompat lagi jauh lagi sampai bener-bener itu jaraknya tuh deket sama wawan ada sekitar mungkin sekitar 5 meter di depan wawan rumahnya wawan sendiri kan lumayan lebar itu kalau pocong berdiri itu kayak di depan sudut yang sebelah kanan rumahnya disitu wawan itu di tengah-tengah rumahnya disini itu kayak gitu itu udah deket banget dan wawan itu yakin ini tuh bukan bukan pocong-pocongan ini pocong beneran cuman ada satu yang menarik disana biasanya kalau di film-film atau orang cerita kan pocong kelihatan mukanya ya mukanya hitam hancur kayak tanah ada yang mukanya orang kayak gitu itu kelihatan ini tuh gak rapet semuanya gak ada mukanya sama sekali wawan cuman diem aja disana nyium baunya itu udah kerasa ini baunya itu bau wangi bau kayak orang mati kata wawan itu ditanyain sama wawan rasa takut itu udah muncul sampai niku asli apa palsu kamu itu asli atau palsu itu diem aja begini bener-bener diem seolah-olah dibalik kain itu itu kayak lagi ngeliatin tajam ke arahnya si wawan wawan masih diem disana rokok itu udah habis dibuang begitu aja ter dia mau lari juga gimana gitu ya dia pun akhirnya sama-sama terdiam disana adalah itu kurang lebih sekitar 5 menit lagi lumayan cukup lama lagi gak tau sih berapa menit ya tapi kata wawan itu cukup lama aku adep-adepan begini diem-dieman sama si pocong tadi dan si sosok pocong itu dia tuh kayak numbuh dari segitu tambah gede tambah gede tambah gede itu sampai kalau di kira-kira gitu ya perkiraan itu setinggi ini loh tiang listrik tingginya itu segitu disitulah wawan itu baru nyadar bener-bener nyadar yakin ini tuh bukan pocong prank ini tuh pocong beneran itu bener-bener gede banget dan begitu meninggi itu kayak ngebungkuk kayak ngebungkuk ngeliatin si wawan terus wawan pun akhirnya lari kedegugan kesana pintu saking takutnya pintu itu enggak dikunci tapi wawan itu malah gebrak-gebrak pintu pak pak ma buka pintunya buka pintunya ya lumayan lama juga ya bapaknya keluar kesana wan orang dikunci katanya wan enggak dikunci pintunya langsung lari kesana bapaknya keluar ini anak tuh ada apa masuk tutup pintu oh itu yang didengar sama mas wawan bapaknya cuman bilang oh tutup lagi pintunya dikunci lagi ya wawan disitu di dalam itu udah ketawa pak itu apa pak itu apa pak sebenarnya pak alah kamu gitu aja takut kata bapaknya dibegituin ya pak takut lah orang kayak gitu gede banget pak ya kayak gitu tuh ada memang disini tuh memang ada yang kayak gitu wan tapi memang udah lama enggak muncul wan kata bapaknya seperti itu lah pak ini kok tiba-tiba muncul kayak gini pak ceritanya panjang bapak terakhir inget ribut-ribut ada begini aja itu waktu bapak itu masih bujangan katanya waktu belum nikah sama ibumu itu dulu sempat ada begini-begini dan katanya sih kalau misalnya ada bapak ngeliat pak tadi ya ngeliat sisanya kata bapaknya enggak ngerti maksudnya sisanya itu apa kata bapaknya dia juga ngeliat dia pun melanjutkan cerita dulu biasanya kalau ada kayak gitu itu katanya ada orang yang lagi pesugihan baru disini wan kata orang dulu itu kayak gitu pesugihan pak iya biasanya itu seperti itu ini kata orang dulu ya bapak dulu sewaktu lagi rame-rame kayak gitu pun memang bener ada orang yang pesugihan itu sampai di apa namanya diarak ke baledesa sama warga gara-gara kepergok ya mereka tuh lagi melakukan sesuatu lah lagi ritual atau apa ritual yang enggak bener intinya ya sudah akhirnya disuruh mengaku begini-begini mereka mengaku dan dibilangin sama warga jangan begini lagi jangan ya-ya-ya enggak begini tapi enggak lama setelah itu orang tersebut yang melakukan itu pun pergi dari kampung ini enggak pernah balik sampai sekarang itu kata bapaknya pak itu tuh maksudnya gimana sih pak kok muncul pocong ya bapak juga enggak tahu itu kayak cuman semacam pertanda doang kata wawan oh begitu ya pak ini nanti besok muncul lagi enggak pak ya enggak tahu juga kata bapaknya kalau bapak dulu sih memang lumayan lama kata bapaknya itu sering enggak cuman satu dua orang tapi banyak yang dilihatin wan kalau dilihatin lama-lama itu bakalan tambah gede tapi kalau didiemin aja kita pergi langsung yaudah dianya tuh enggak ngapa-ngapain udah malam itu wawan pun gelasnya itu masih di luar rokok sama koreknya itu masih di luar wawan itu udah enggak berani ngambil lagi udah lah biarin lah udah aku mau tidur aja aku mau tidur kata wawan tidur pun rasanya kebayang-bayang itu terus pocong yang enggak ada mukanya ditutupin pakai kain semuanya tertidur lah mas wawan malam itu keesokan paginya itu ternyata geger yang ngelihat itu bukan cuma wawan bukan cuma wawan doang nah ini ada ibu-ibu rumahnya depannya mas wawan sebelah kirinya posisi kamar mandinya itu mirip-mirip kayak mas wawan jadi rumah nanti ada pagernya di samping di bagian belakang atapnya kebuka ya itu buat area jemuran di sebelah kanan itu kamar mandi nah dia itu malam-malam habis dari kamar mandi dia itu keluar keluar karena beberapa hari ini angin kan semilir ya musim kemarau udah masuk kemarau angin semilir nah si ibu-ibu itu tuh kayak kebiasaan kalau malam itu ngeliatin bintang kayak gitu sambil nikmatin angin malam itu tadi nanti cuma sebentar dia itu masuk lagi nah begitu bus gitu ya kena angin dia itu nyom kok bau wangi gitu kok bau wangi pas nengok ke belakang itu di belakang itu ada pocong gede banget katanya disitu si ibu bukannya teriak atau apa sih ibu tadi itu pingsan dia ngelihat di luar rumahnya di luar pager tadi itu ada pocong pager itu tuh kayak cuman sepertiga bagian badannya aja ke atas itu apa kok putih-putih gede banget kan karena gak ada mukanya cuman bentuk-bentuk begini pas goyang dianya goyang begitu disitulah dia baru nyadar jatuh langsung kesitu bangun-bangun itu subuh ditemuin sama suaminya mak-mak bangun bangun-bangun akhirnya dia pun terbangun lupa aku disini pak dingin pak dingin kayak kedinginan dia yaudah masuk-masuk masuk ditanya sama suaminya kamu kenapa sih ngapain tidur di belakang kayak gitu pak semalem pak semalem itu ada pocong gede banget pak ada yang bilang lodong kalau gak salah istilahnya ya cuman di daerahnya wawan sendiri itu gak tau istilahnya itu apa itu ada pocong gede banget pak tadi malem pak disini itu satu ibu-ibu yang ngelihat di sebelah kiri mas wawan sebentar gak urutin ini depan kiri ini sama masih di sebelah kiri tapi deretan rumahnya mas wawan agak sedikit jauh nah disitu itu diketokin malem-malem setelah mas wawan ya jam-jamnya ya sekitar jam 12-an mungkin itu rumah ada yang ngetok tek 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 mereka tinggal suami istri sama ada mertuanya mertuanya laki-laki sama perempuan kata yang perempuan jangan dibuka udah malem barangkali maling barangkali orang jahat katanya begitu tapi ketokan itu tuh gak berhenti tek 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 ngetoknya pun banyak dan gak berhenti ngetoknya banyak berhenti sejenak nanti ngetok lagi itu mengganggu kurang lebih sekitar ada setengah jam kayak gitu suaminya mak mungkin gak sabaran ya kesel atau gimana mak tak buka ya mak ya tapi dia tuh udah bawa golok waktu itu akhirnya suaminya ke depan sana dibuka pintunya cerk berdiri pocong tersebut di depan pintu itu cuman angglok-angglok-angglok itu gak ada mukanya dikiranya ngeprankan kamu malem-malem ngerjain orang nge-nge golok-golok gitu dan si pocong tadi tuh gak mundur itu tetep berdiri begini aja nyampe istrinya pak itu siapa pak itu siapa istrinya tuh cuman kayak ada putih-putih gitu doang tapi ketutupan sama suaminya waktu itu masih kecil sampai ditempelin begini si golok tadi set kayak ditempelin disandarin di pundaknya si pocong gitu lah ininya kok malah jatuh loh kok ngelos gitu loh kok ngelos kok gak kena kata si suami tadi sampai akhirnya apa si suaminya dia berpikir nyadar ini asli kayaknya ngomong dia sempet ngomong katanya sampean asli ya sampean asli ya kayak gitu ditanyain kayak gitu suaminya pun akhirnya mundur ditutup lagi pintunya dikancing lagi diketok lagi tek 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 istrinya pak itu siapa pak malem-malem pak pakai baju putih-putih gitu gak gak tak ceritain sekarang kata si istri kata suaminya tadi udah udah masuk 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 si mbahnya tadi yang itu siapa tok katanya tadi itu di luar itu siapa yang ngetok-ngetok kayak gitu ketok kan masih bunyi ya itu siapa yang ngetok-ngetok mak itu duduong mak katanya itu bukan orang mak oh ya sudah tidur aja kata si maknya udah tidur aja gak usah diurusin nanti kalau diurusin malah dia masuk repot kata si mertuanya yang perempuan itu tadi akhirnya malem itu pun mereka tertidur saat paginya mas tadi malem siapa sih mas ditanya di malem itu pocong gitu lah masa iya pocong gitu mana ada pocong ke rumah nyamperin satu persatu lah orang tadi malem begitu istrinya tuh gak percaya kamu ngarang kamu ini doang nakut-nakutin aku atau apa gitu ya pas paginya istrinya lagi biasa lah beli sarapan atau apa cerita itu tuh berarti suamiku bener ya tadi malem itu ngebuka pintu yang dibuka itu pocong ya akhirnya mereka tuh kayak gitu jadi ada beberapa rumah ada waktu itu berarti wawan yang di depannya sama yang di sebelah kirinya itu ada tiga orang yang didatengin pocong tadi cerita itu kan nyebar akhirnya apa warga pun pada mulai ketakutan selepas makhrib waktu itu itu bener-bener gak ada satu orang pun keluar kata wawan lah wawan itu yang ngaji-ngaji anak-anak gimana wawan karena lagi ada kondisi kayak gitu lucu kata si wawan ngajinya itu dipindahin ke sore dari jam 4 selepas asar ngaji nah makhrib udah sepi pokoknya sholat makhrib pun jadinya cuman gak sebanyak biasanya karena warga itu pada ketakutan wawan terus gimana wawan itu teror tadi masih terjadi gak wah masih kata si wawan si pocong pocong tadi itu kalau malam kan warga itu udah gak ada yang berani keluar ya waktu itu kalau ada yang ngetalkin juga diem aja si pocong itu kalau warga itu beberapa itu ngintipin memang berdiam diri di ruang tamu misal ada anggota keluarga laki-laki sama laki-laki gitu ya bapak sama anaknya yang gede itu mereka tuh begadang tapi di ruang tamu dimana bisa ngelihat ke arah jalan lah itu ngelihat pocongnya itu mondar mandir terus kalau malam dan itu selama kurang lebih sekitar 2 minggu dari situ apa yang diomongin sama bapaknya wawan masalah orang pesugian itu tuh makin mencuat jangan-jangan bener kali ya jangan-jangan bener jangan-jangan bener gak lama setelah itu memang bener beberapa orang termasuk maknya wawan itu kehilangan duit maknya wawan itu kehilangan 2 juta itu udah disumpah apalagi wawan ya sumpah aku tuh gak pernah naruh duitnya makku aja aku gak tau gitu kalau yang receh-receh 2 ribu 5 ribu sih tau gitu geletak-geletakin di atas meja gitu doang tapi yang nyampe juta-jutaan aku sendiri gak tau naruhnya dimana kata si wawan itu bisa hilang dan yang hilang itu gak cuman ibunya wawan doang 50% dari warga disitu itu kehilangan uang itu pada aku juga kehilangan begini-begini berarti bener nih ada yang pesugian segala macam ada yang pesugian segala macam udah akhirnya warga kan pada ngumpul yaudah RT-nya juga waktu itu terus ini gimana nih yaudah kita adain ronda aja ronda apa rondain pocong katanya ada yang bilang begitu kan gak lah aku gak ikut kalau rondain pocong ya enggak terus mau gimana lagi gitu kalau kayak gini ya nanti keterusan seperti ini tetep aja warga itu pada gak mau memang awalnya anak-anak muda itu berani udah kita kalau misalnya ini kita rame-rame pasti berani mereka pun ronda anak-anak muda eh bapak-bapaknya juga akhirnya ikut gabung karena ramean waktu itu si sosok pocong tadi itu gak pernah nongol tapi giliran lagi sepi-sepinya itu ada aja rumah yang didatengin sama si pocong tadi dan ternyata saat si pocong itu ngedatengin kesana itu tuh kayak seolah-olah ya itu kayak lagi ngambil duitnya atau gimana coba dicek duitmu yang semalam ya ini yang ronda disini pocongnya datengnya disana dicek duitmu beneran ada yang hilang dan hilangnya itu hitungannya gede ratus-ratusan ribu kayak gitu itu hilangnya gede warga pun akhirnya kesel ini gimana nih caranya ini gimana nih caranya dan ya nyampe kejadian itu berakhir dengan sendirinya udah gak ada isu pocong-pocong tadi gara-gara itu mulai diperbanyak titik-titik rondanya enam orang tujuh orang tapi dibagi beberapa titik kayak gitu dari ujung-ujung itu ada semua sosok pocong tadi itu udah gak muncul dan mulai saat itu yaudah udah gak ada kejadian yang namanya orang kehilangan duit atau apa segala macem dan ini keinget dulu di channel ngobrol horror ya channel ngobrol itu sama bro ayung bro ayung juga di kampungnya itu kurang lebih mungkin ya sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu itu pernah cerita hal yang serupa katanya ada pocong ya kayak gitu itu pocong jadi-jadian itu ngambilin duit bahkan duit yang diikat pun itu bisa diambil kata konon katanya kata mbak ayung itu seperti itu menurut warga disana kayak gitu dan kejadian ini itu cuma kayak pindah kampung loh kalau dihitung jarak antara kampungnya mbak ayung sama kampung ini itu kurang lebih sekitar 3 kilometer lewatin sawah yang luas ya mungkin lompat kali ya dari sana ke sana pindah-pindah terus Allah waklam gak ngerti apa yang sebenarnya terjadi tapi itulah yang sekitar 2 minggu yang lalu terjadi di kampungnya wawan sempat nanya wan sekarang masih atau enggak wan sekarang udah enggak katanya bu gitu itu padahal anak muda itu udah siapin kayak hp atau apa biar penampakannya ketangkep atau gimana tapi ya mereka memang gak menemui gitu ya yang nemuin itu orang yang gak siap ya gak megang kamera segala macam akhirnya memang gak pernah ketangkep ya kayak gitulah kondisinya yang jelas sekarang itu udah enggak ada itu aja satu cerita dari mas wawan semoga bisa mengisi dan menghibur kawan-kawan semuanya doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya dimudahkan segala sesuatunya termasuk kemudahan dalam hal-hal riski supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang gak baik seperti itu yang sakit segera diberi kesembuhan yang sehat tetap dijaga kesehatannya sampai jumpa di episode selanjutnya lapak horror jaga kesehatan kawan-kawan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati